Ya, diingat-ingat ini, ini hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Ibnu Asyadir. Di situ itu Nabi bersabda, ya, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, ya, umroh dan hajinya. Jadi jagat tidak masuk di situ, tapi tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, umroh dan hajinya. Melainkan ditebus dengan cara hidup penuh kesengsaraan. Kamu sudah ada, kan gitu, tapi belum berupa seperti kita. Nah, nanti kan ilmu pengetahuan yang membuktikan proses evolusinya. Nah, evolusi itu pun nggak akan bisa dimengerti oleh orang yang tidak belajar biologi. Terkadang saya protes gini, katanya Islam itu agama damai. Kok kolafaurosidin meninggalnya dibunuh semua, Pak Gojim? Iya, pembunuhan itu, ya kan, itu tadi kan, semua itu merupakan proses, ya, kalau kita mengerti karma adalah penyelesaian karma. Nah, penyelesaian karma itu bukan karena orang itu salah, tapi karena ada orang yang dulu-dulunya itu tadi terinja atau apa. Nah, kesempatannya justru ketika misalnya Umar, ya kan, pada waktu, apa, jadi kholifah, itu ada namanya Ibnu Luk-Luk, ya, itu langsung, eh, abu Luk-Luk, itu langsung ada pihak yang musuhnya Umar itu nawari. Kamu kan pernah jadi pembantunya Umar, ya, berarti tahu kan, sikap-sikapnya Umar itu, ya, ini, tak ongkosi sekian, bunuh dia. Nah, terbunuh kan, bagi orang yang miskin, diberikan apa itu, ongkos dan sebagainya untuk keluarganya, itu tetap lebih mulia, bisa ada ongkos untuk keluarganya daripada hidup, tapi keluarganya miskin. Nah, ya, seperti itu, ya, nah, bagi orang yang sudah selesai, tidak ada masalah, kan, makanya ada raja terbunuh, ada raja itu, gak ada masalah, itu, ya, jadi, memang sejarah, ya, sejarah ini, masyarakat Timur Tengah itu, kan, high temper, ya, kan, sehingga untuk menyelesaikan sesuatu itu, nyawa taruhannya. Oh, iya, iya, iya. Lah, mereka itu hidup di wilayah itu. Lebih damenan di kita, ya, Pak Kucing. Loh, iya, iya, dan artinya Nabi Muhammad pun bersedia untuk hidup membimbing di wilayah itu, makanya tadi, kan, ya, diturunkan dengan bahasa kaumnya. Iya, iya. Iya, 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 kan, gak mungkin orang yang dari lain, loh, itu, iya, iya, kalau di Jawa, Pak Kucing, menurut Pak Kucing, di Jawa itu butuh kayak gitu, enggak, butuh penuntun kayak gitu, enggak? Loh, di Jawa itu sebenarnya, kalau dibuat tanda petik, ya, sebenarnya para resi itu, ya, sekualitas Nabi. Oh, iya, iya, iya. Makanya di kita itu banyak sekali kitab-kitab kuno yang mengajarkan perilaku hidup yang benar. Iya, iya, iya. Jadi di situ, ya. Oke, 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 nah, tentang ini mungkin butuh pikiran, Pak Kucing, tentang hisap, Pak Kucing. Eh, gimana, Pak Kucing, hisap itu? Iya, hisap itu kan perhitungan, ya, kan. Jadi, kalau kita lihat apa ini, di Al-Quran, di banyak ayat, ya, Tuhan itu amat cepat hisapnya. Iya, 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 iya. Ya, sebenarnya, kita hidup, apa itu, terus dihidupkan di tempat yang buruk atau nasib gak enak, ya, itu hisapnya. Ya, jadi ini ada hadis, ya, kan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya, diingat-ingat ini, ini hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya, di situ itu Nabi bersabda, ya, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, ya, umroh dan hajinya. Jadi, jaket tidak masuk di situ, tapi tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, umroh dan hajinya. Melainkan, ditebus dengan cara hidup penuh kesengsaraan. Apa itu, Pak Kucing? Nah, iya, kan. Makanya ada orang dilahirkan penuh kesengsaraan. Jadi, tebus yang dulunya, dosa-dosa yang dulunya. Karena gak bisa ditebus dengan yang amal-amal tadi, ya? Bahwa ada orang yang tidak mau terima hadis itu, bagi saya, ya, gak apa-apa. Hadis yang disebut Soker Bukhori pun bisa dibantah yang lain. Kan gitu. Tapi yang saya jelaskan itu ada hadis itu. Barang siapa yang mau, silakan buka itu hadis Ibnu Asakir itu. Banyak juga hadis-hadis yang mengatakan, ya, ada seorang yang gugur, ya, kan. Kemudian, yang lainnya itu bertanya, ya, Rasulullah benarkah? Orang yang wafat gugur itu akan masuk surga. Tanpa khisap, ya. Masuk surga tanpa khisap. Artinya nanti lahir kembali itu hidup enak itu tanpa dihisap lagi. Tanpa perhitungan, ya. Kata Rasulullah, benar. Kecuali masih ada utang. Masalahnya kan secara komunitas, secara sosial, utang ini dipahami sebagai utang duit, utang alu. Makanya kalau ada orang meninggal, poro sederek sedoyo. Kan gitu, kan. Ya. Jika, ya, si jenazah ini pada waktu hidupnya punya utang, maka, ya, kan, kami keluarganya akan melunasi dan apabila merelakan kami ucapkan terima kasih. Lah, yang tidak punya keluarga, bagaimana kalau yang tidak punya keluarga? Nah, utang itu utang karma artinya. Jadi, semulia apapun, ya, kan. Kalau ada karma buruk, ya, masih harus dibayar. Makanya tadi kan, jadi sidarta Gautama pun, udah, ya, itu memang harus dibayar lewat itu. Oke, oke. Paham-paham sekarang ya. Waduh, makin tercerahkan semua ini, malam ini, teman-teman semua. Nah, kalau Pak Gojim sendiri, berdasarkan informasi dari Al-Quran, kapan, Pak Gojim, apa itu namanya, kiamat itu akan terjadi? Iya. Kan, kata kiamat, kata kiamat, ya, itu berasal dari kata koma yakumu. Koma itu berdiri. Berdiri. Ya, kan. Jadi, kiamat itu suatu kebangkitan. Jadi, bukan suatu kehancuran. Oh. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi, kebangkitan itu kapan? Nah, seperti di surat 24 atau 25 lagi. Kebangkitan itu terjadi ketika manusia sudah tahu bahwa Allah adalah kebenaran. Kebenaran, ya. Siap, siap. Nah, sekarang ini dalam periode, kita dedek orang-orang supaya, kan, ngibur. Pak Gojim, 5 sampai 7 menit lagi, Pak Gojim, ya. Sebentar, Pak Gojim, ya. Ini dijawab singkat-singkat saja nggak apa-apa. Ini karena, biar ini, biar gablang semua, gitu loh, Pak. Ya, nanggung, gitu. Untuk sementara itu, buka anu dulu, ya. Aduh, aduh, aduh. Saya senang banget malam ini. Pak Gojim, katanya, kalau menurut Pak Gojim, ya, kehidupan pertama kali itu yang ada apa, Pak Gojim? Katanya dimulai dari air. Di dalam Al-Quran, ya, kan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari alma. Alma itu diterjemahkan air, ya, kan. Nah, saya sudah menulis di buku, ya, di antaranya di buku Surat Al-Fatihah. Ya, jadi Surat Al-Fatihah membuka mata hati, ya, kan. Eh, mata batin, ya. Di situ sudah saya tuliskan, saya sampaikan bahwa pengertian alma itu bisa diartikan cairan. 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 Kan, orang kalau air ini air, kan. Tapi ini kan kita nggak bisa sebut air, tapi cairan, ya, kan. Nah, secara biologi, ya, biologi, Oke. Kehidupan itu bermula dari laut. Ya, karena, nah, berarti kan laut itu mengandung selain air juga ada cairan-cairan mineral dan sebagainya. Jadi itu. Nah, jadi dari laut. Makanya dari laut, ikan-ikan itu dulu, terus nanti ada mulai ikan yang kelepek ke darat, masuk lagi. Dan kelepek ke darat, masuk lagi. Nah, awal mula manusia itu hasil dari evolusi apa, Pak Kocim? Menurut informasi Al-Quran. Apanya? Awal mula manusia yang pertama kali dibuni. Iya, Al-Quran tidak memberitahu, tetapi di Surat 76, ayat 1, ya, kan. Di situ kita diminta untuk mengingat bahwa kamu dahulu, manusia itu dahulu, diciptakan dalam merentang waktu yang belum bisa disebut apapun. Ya, Surat 76, ayat 1, ya. 7, 6, Al-Insan, ya. Ayat 1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Iya. Jadi, jadi di situ ada dua kata waktu. Ini yang harus dipahami, ya. hal Atta, jadi bukankah telah datang alal Insan pada manusia itu khin. Khin itu waktu, ya. Jadi, waktu sesaat itu khin, ya. Minad Dahar, Dahar itu waktu yang sangat panjang sekali. Ya, jadi kalau misalnya di dalam teori Jawa itu, Brahma Yuga itu perlu sekian juta tahun. Terus nanti kan ada periode-periodean itu. Nah, manusia pernah mengalami periode yang belum bisa disebut dalam pengertian rupa manusia begini. Jadi, seperti itu. Itu proses. Jadi, tidak ada, ya, Bapak Jemim, informasi di Al-Quran tentang manusia pertama terbuat dari apa, nggak ada? Jadi, ayat ini hanya menjelaskan dulunya, kamu itu belum rupa, gitu loh, ya. Cuma, kamu sudah ada, kan gitu, tapi belum berupa seperti kita. Nah, nanti kan ilmu pengetahuan yang membuktikan proses evolusinya. Nah, evolusi itu pun nggak akan bisa dimengerti oleh orang yang tidak belajar biologi. Karena pikiran orang awam yang tidak mengenal biologi, evolusi itu dipandang seperti ini ganti, ini ganti, ini tidak. Evolusi itu populasi. Populasi itu artinya, ya, kalau digambarkan di dalam teori biologi, gini, ada kupu-kupu, ya, yang warna sayapnya itu putih. Tapi, karena disitu banyak asap, terus-menerus, lama-lama-lama, kan gitu, kan. Kalau yang putih, akan tidak bisa bertahan hidupnya. Dia harus pergi. Tapi ada, kan, yang ah, aku daripada pergi, tetap aja hidup di sini. Nah, terjadi proses adaptasi. Pelan-pelan nanti, secara populasi, ada keturunannya yang warna sayapnya itu menjadi agak kehitaman. Sesuai dengan asap itu. Untuk mempertahankan eksistensinya. keberadaannya. Nah, sama. Saya sudah menerangkan, kan. Kalau manusia itu hanya satu, ya, nggak bisa hidup secara teori evolusi. Bagaimana, misalnya, ya, katakanlah seorang Adam dilahirkan di Arab Saudi. Ya. Ya, selamanya, nggak akan pernah bisa mengisi di, ya, no, di, apa, tanah Greenland. Ya. Greenland. Greenland itu kan sebuah pulau yang sangat luas, tapi suhunya, temperatur harianya itu selalu minus sekian ratus derajat Celcius. Mati. Terus, apa yang mendorong kita untuk mau hidup di tempat begitu? Juga nggak ada. gitu loh. Nggak jauh-jauh, Belanda saja yang jajah kita sudah lama sampai 300 tahun lebih. Nggak kepingin itu untuk hidup di Nusantara itu. Ya. Inggris itu juga ngelewati aja terus memilih Australia yang akhirnya secara udara itu mirip dengan yang di Inggris sana. Itu manusia. Iya, iya, iya. Jadi kalau cuma satu nanti anak turunnya ya akan puluh-pul di sekitar situ. Nggak bisa ke luar wilayah itu. Yang paling terakhir, Pak Kojim, tentang sangkan Paraneng Dumadi. Jadi kan sering isi acara bicara soal itu. Iya, betul. Intisarinya apa, Pak Kojim? Iya, sangkan Paraneng Dumadi itu intisarinya agar kita mengetahui asal-usul kita. Dan mengetahui kemana perjalanan kita. Oke. Nah, asalnya kan kita itu sudah tahu ya itu tadi kan. Kalau di Al-Quran berarti dari setetes nutfah. Setetes nutfah. Cuma orang Arab itu karena kondisinya yang mungkin tidak terlalu memahami kemanusiaan. Maka Al-Quran mengatakan ya nutfah itu disebut mimah in mahin air yang hina. jadi jadi dianggap air yang hina. Tapi sangkan Parang Dumadi di Jawa tidak. Kamu berasal dari Tirto Suci. Nah, air suci dari ayahmu dan dari ibumu. Disebut Tirto bermana, Tirto bermani. Bermana dari ayah, bermani dari ibu. paduan keduanya mendapatkan sorotan jatih hidup sang urib. Nah, jadi akhirnya paduan keduanya menjadi hidup karena itu tadi ada sang urib yang masuk. Nah, sang urib yang masuk itu disebut dalam bahasa Jawa jadi ngagesang sesuatu yang hidup. jadi disitu. Nah, jadi saya bagaimanapun berasal dari warisan orang tua saya, laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu dengan sangkan Parang Dumadi kita harus selalu bisa menghormati menjaga leluhur kita. Kalau tanpa mereka kita tidak ada. Jadi, dengan sangkan ini baru sangkan ya. belum paraning baru sangkan Dumadi. Jadi, kita tidak boleh meninggalkan jati diri kita. Kita tidak boleh meninggalkan budaya kita. Karena meninggalkan budaya kita memutus dengan leluhur. Oke, Pak Pak Jim. Jadi, sesuaikan nanti dari Yurilina yang mengatakan putus itu hubungan dengan leluhurnya. Katakan leluhurnya itu animisme, dinamisme, musrik, dan sebagainya. Nah, sekarang paraning Dumadi. Ternyata dari sangkan yang tirta bermana dan bermani tadi, terus ketetesan jatidup, itu menyempurnakan dirinya. Ternyata dari embryo yang kecil itu akhirnya menjadi kita. Tentu kita ini dalam proses untuk sempurna. Karena apa? Karena kita sekarang masih sering hilaf. Kita sekarang sering keliru. Nah, hilaf, keliru, dan sebagainya itu harus dibersihkan supaya kayak-kayak ya perjalanan embryo itu nggak ada cacatnya. jadi kita ini sama dengan parahnya itu kemana? Agar kita bisa hidup tanpa cacat lagi. Sangkanya tidak boleh putus dengan telur, parahnya bukan sebagai manusia yang cacat. Kalau manusia itu tidak cacat, nanti tahu bahwa Tuhan adalah kebenaran yang terang. Jadi di situ. Kok ngelei wujud? Kalau kita sudah bisa berbuat benar secara terang, tidak silo lagi, ya sudah. Sudah selesai itu. Selesai itu. Kan gitu. Mungkin baru dipindah oleh yang maha kuasa itu ke planet-plan yang lebih baik. Kan gitu. Jadi avatar. Iya. Kan gitu. Kan sudah dijelaskan kalau di dalam apa ini kitab-kitab Jawa bahwa kesempurnaan manusia itu ya akan menjadi makhluk kahyangan. Gitu. karena itu nggak mungkin kalau makhluk kahyangan itu tidak berasal dari manusia yang nggak bisa nolong manusia nggak pernah pengalaman manusia. Oke, oke, oke. Dumatinya itu manusia. Lah, dumatinya itu. Jadi aku dulu jadi manusia itu sengsara. Sekarang saya sudah jadi di kayangan harus bisa nolong manusianya. Kan gitu. aduh, 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 aduh. Terima kasih banyak lho Pak Guzik. Sub indo by broth3rmax